itu hal terdekat rumah kita bakal naik tram dari situ oke guys kita udah sampai di Killesberg kita ke arah jalan ke arah Huyen Park jadi tujuan kita hari ini adalah ke menara itu tuh kalau kalian bisa lihat cuman untuk sana kita harus jalan melewati taman ini yang dimana taman yang gede banget terus di area Killesberg ini juga ada apa tempat tinggal apartemen gedung gitu jadi enak ya tinggal di sini terus depannya tempatnya taman tiap hari bisa jalan tempat di sana taman di belakangku yang tadi bagus ya ini termasuk sepi loh guys so ini standart itu maksudnya posisi kita cuman aku gak tau kita dimana ya kayaknya sih kita dari sini kan tadi kita dari tre eh dari dari uban terus kita jalan kayaknya kita disini deh kayaknya disini terus kayaknya kita harus ke kiri deh soalnya kita mau kesini nih ke Killesberg tour tapi kayaknya kita emang harus ke kiri which is kesana ya udah yuk kita jalan aku udah deket sama menara melingker Killesberg which is disana nah itu menaranya ada di belakangku kayaknya aku bakal tetep naik ke atas deh nah itu menaranya disitu ini jalan menuju kesana yuk kita jalan itu dia menaranya udah di depan mata banyak orang rame aku bakal naik ke atas benaranya kita mesti masuk jalan kesini terus ke tangga situ terus kita ke atas oke let's go mari kita jalan langkah pertama benaranya goyang-goyang disini gak ada orang itu yang terakhir kalau kalian lihat Stuttgart itu dia terletak di antara bukit tamannya gede banget asik banget gitu oke aduh parah oh tadi aku udah disini oke kita naik lagi ke yang terakhir terus kalau kalian lihat di pinggiran sini kayak ada nama-nama orang ya kan nama-nama ini itu merupakan orang-orang yang menyumbang untuk membangun menara Kilosberg ini aku pegang HPnya bener-bener ratat-rat banget loh lihat udah cukup aku di atas kita balik ini emang cuma kayak platform biasa untuk orang berdiri nah kita turun lagi kakiku udah mulai gemuteran banget parah kita hampir di bawah cuma tinggal beberapa tanggal lagi kita di bawah yaaay yaaay selamat menikmati